Halo guys, selamat datang di channel gue Chris Luta, channel GSL guys Sekarang gue akan balik lagi ke Red Velvet guys Ini banyak yang request waktu itu guys, ini yang judulnya Cookie Jar Ini gue kalau ngikutin Red Velvet ini genrenya lumayan colorful guys Gue suka aja yang ada nuansa seksi, ada yang cukup kayak K-pop banget Yang jandang, yang musiknya, desainnya segala macem Nah ini gue ketemu yang Cookie Jar, yang menurut temen-temen nih linknya ada di bawah Jadi gue langsung riak aja, tapi sebelumnya gue intro dulu guys, cep lah Oke guys, ini gue udah buka Red Velvet yang Cookie Jar aja Jangan lagi guys, gue langsung riak aja guys Ini musiknya seperti apa, gue jujur, gue penasaran gitu ini seperti apa Kita langsung aja guys, 1, 2, ayo cep lah Cookie Jar, oke Oh nice, bass line, bass linenya mantep guys Ini mantep banget ini Dan dibikin sedikit kayak nuansa James Bond guys Itu ada kayak delay sama reverbnya itu lumayan dalam banget guys Ini coba gue ulang dikit nih guys, sorry Ya bassnya itu berasa banget kayak ada delay di belakangnya yang teng-teng-teng-teng mental-mental gitu Cuman beatnya itu kering banget guys, gak ada di reverb sama sekali Lanjut ya guys Ada room sih, ada room Nice Gue suka mixingnya deh, mixingnya asik banget deh guys Nice, oke Diary ya Bassnya juga dikasih kayak sedikit ada distorsi, itu gue suka banget Keren sih guys Jadi kesannya lebih bluesy aja menurut gue Bass line juga ada Dikasih apa kayak Emulo ya Bassnya ada sedikit di Gitu tuh asik banget Vibra kok tremolo sih Oh nice, percaya ketemu tuh bagus Oke 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 disini masuk-masuk kayak elektronik piano ya Teng-teng per 2 bit Nice Di dalamnya juga di hard compress juga nih, asik banget Hi-hatnya ambe Kayak suaranya gimana gitu guys Nice Gue suka banget sih Gila bass line-nya gue suka deh Ini di bagian sini gue suka Dan, deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Itu keren Nih Vokalnya juga pake delay, tap-tap kayak delay seperempat gitu guys, jadi kayak ada tailnya di belakang gitu yang bikin nuansinya dimensinya lebih lebar sih menurut gue, nice Oke Tuh dam dam Terus kasih delay Oh iya, sampai dikasih tiuuuu, jatuh kayak jatuh gitu guys, di frekuensinya makin lama makin low di automation, nice Oh bener nih, nuansi ada vintage drumnya, led tome guys, tukuk, 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 analog sih itu Wah di sini lumayan rame nih guys, ini frekuensi high nya lumayan mendominasi di sini, nice Oh Oh Dia lebih rame, dia ambil frekuensi high nya lebih banyak di sini guys, vokalnya lebih middle malah Terus pending gitar yang cek, 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 cek Yang rada-rada crunchy-crunchy gitar itu gak terlalu hardpan, lebih ke setengah, setengah matang guys, di sebelah kanan Lalu kiri Tuh Cek, 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 cek Tapi asik gak ya guys, ini kayaknya bass nya reverb nya di automation pas masuk ke first atau ke rev Jadi dia gak tuh berasap reverb nya guys, jadi lebih cenderung lebih kering sedikit Mungkin blend nya rada dikurangin pas di rev ya Soalnya kan kalau kebanyakan reverb guys, sebenarnya musik-musik jaman sekarang tuh reverb nya Musik modern mixing tuh lebih kering cenderung guys, dia lebih menamain dimensi melalui delay kalau menurut gue ya Gue denger-denger mixingan sekarang guys, jadi sekarang juga kayaknya blend nya lebih dinin deh Ah, masuk lagi disini Nice Asik Yeah Ini bass line nya pecah sih Itu asik banget, parah Nice banget Ini juga mixingan nya, cek nya gak terlalu ngambil low guys ya Ini lebih di cut, dia lebih dominasi si suara bass low frequency Asik sih Emang ditonjolin kayaknya Ini lagunya emang menonjolin bass line guys ya Sama vokal jelas Ini lagi masa kapan nih by the way mereka guys Tapi Yeri suaranya disini oke banget ya guys ya Tuh Wah, itu ada shouting di kiri kanan kayaknya seharusnya irene ngisi part ini rekaman nya sendiri guys ya Ini udah ada shouting disini nih guys, nih Masa irene Gapak Tuh, harmoni Jadi ada yang ambil low suara satu, ada yang ambil atas, cuma lebih shouting suaranya Nice, keren Delay lagi ya Suara snare nya juga stress banget ya, kayak industrial gitu gue suka banget sih Asik banget deh Nice banget Ah, delay nya juga banyak disini guys ya Jadi, musik pas di ref tuh kayak mental-mental gitu guys, ini seru sih Dan gitarnya, rhythm sebelah kanan gue suka Itu keren guys, itu asli keren Jadi yang sebelah kiri piano cuma pek, 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 ngambil di down nya Disini yang lebih funky nya gitar nih guys Tuh, pianonya pek, pew Oh nice, arpegio Sip Arpegio synth ya Kayaknya sambil ngopi ya guys ya Dan vokalnya nge-take nya ini clear banget di bagian sini guys Biasanya minum instrumen tuh Vokal ga boleh ada bunyi-bunyi, kayak misalnya pas rekaman tuh ga boleh ada bunyi-bunyi kayak kalung atau ga gelang Ini clear banget, crystal clear banget disini Bagian airin ya Nice, gue suka banget sih tuh Aduh, suaranya ini Joy Joy juga di dobelin sama suara bawah ya guys Tau gua ga tau yang ngisi, tapi yang pasti bukan di transpose guys ya Tapi emang suara aslinya emang ngeluh Tapi gua ga tau itu suara siapa Di beberapa kalimat Kau sudah lucu yang tadi tuh, urusan Oh, tuh kan ini lebih banyak delay-delayan guys Bahasnya masuk lagi ya, reverb lagi tuh Terus reverb nya itu kayak nuansa-nuansa pita guys, tape Jadi kayak kotor-kotor gitu, keren sih Oh, suaranya kita nih Nice, tebal Ini pake neck kayaknya nih, pickup nya Neck-neck pickup gitu guys Jadi suaranya terlihat tembem gitu suara gitarnya Ini nice, aransemen sih Gua suka sih Gila ini banyak banget guys Ini kayak banjir guys Lumayan basah sebenernya Tuh Mulai masuk organ lebih blue sih nih Sebelah kiri kuping, dia ada rada atas Karena dia high frequency Tuh Tuh Rada tremolo gitu ya, asik ya Nice Oke, kemana? Oke Oke Oke, itu vokal di filter disitu guys Masuk sini Nice, aransemen Dynamic-nya bagus guys Red lips Apakah itu si Yeri? Eh, Yeri Si siapa? Wendy Cookie jar Nice Oke, gua pause dulu guys Jadi kalo gua ngebahas lagu yang gini nih guys Ini lebih, apa ya Lebih, lebih bluesy Maksudnya Chordnya juga gak terlalu banyak Cuman nih Ini pertama kali gua nge-react lagunya Red Velvet yang lumayan banjir delay, banjir reverb guys Memang gak lebay guys Cuman pada porsinya Ini lebih cenderung basah Terus high frequency juga banyak banget yang di atas itu guys Jadi kita di konde-in sama, apa Dibando-in sama high frequency ini lumayan banyak banget Shimmer-shimmer Terus part organ-nya Terus gitar Gitar sih lebih middle Karena dia pake pick-nya juga pick-up yang neck kayaknya guys Jadi lebih nge-body suaranya guys Oke guys, thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video ini Jangan lupa untuk taruh lagi link-link lagi guys Yang berbau-bau dengan Red Velvet Karena gua suka banget Red Velvet itu yang otomatik Salah satu juga kok gejaran juga seru lah Lagunya lebih bluesy menurut gua ya guys Karena chord progression mungkin Oke, sekian dulu Thank you for watching Jangan lupa untuk break Please sign Mana itu pencetin out